Intro Belakangan ini, NFT rutin jadi topik diskusi di media sosial. Terlebih, setelah Gozali berhasil meraup miliaran rupiah dari penjualan ratusan foto selfie-nya di marketplace NFT, OpenSea. Selain Gozali, sejumlah pesohor Indonesia juga ikut terjun ke ekosistem NFT. Ada Luna Maya, Syahrini, Ridwan Kamil, hingga Anang Hermansyah. Tapi, tahukah kamu, NFT ternyata berdampak buat lingkungan. Semakin tinggi minat banyak orang terhadap blockchain, mata uang kripto dan NFT berbanding lurus dengan naiknya penggunaan bahan bakar fosil. Ini karena jual beli NFT di platform blockchain yang memakai mata uang kripto menguras energi listrik yang besar akibat mekanisme proof of work. Nah, proof of work ini berlangsung saat sejumlah penambang berlomba pecahkan jawaban yang benar secara acak untuk memvalidasi pergerakan uang di platform blockchain. Alhasil, semua aktivitas komputer itu menguras energi listrik yang besar. Seberapa besar energi yang dipakai? 142 kWh untuk proses mining satu NFT berbasis Ethereum. Energi itu setara dengan 100 ribu transaksi Visa. Dengan angka itu, emisi karbon yang dihasilkan 6 kali lipat lebih tinggi dari emisi pembakaran 1 galon bensin. Dan dalam setahun kebelakang, Ethereum ini telah menghabiskan 112,62 TWh atau sama dengan konsumsi listrik seluruh warga Belanda. Apa solusinya? Alih-alih menjalankan proof of work, keamanan blockchain sebenarnya bisa dijaga dengan mekanisme proof of stake alias bukti kepemilikan. Pada akhirnya, seniman dan kolektor lah yang paling mendorong perubahan. Mereka bisa mencetak dan membeli NFT dengan uang kripto yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!